Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sewing Boy Channel Konten saya kali ini mau berbagi tip dan triks dalam menjahit sudut Dengan teknik memancing, dengan cara dipancing Ini contoh sudah jadinya, ini yang penang pancingannya Ini yang sudut 135 derajat Ini berikutnya contoh sudut yang 45 derajat Ini yang buat mancingnya Terus ini yang 90 derajat Ini penang yang buat mancingnya Nah nanti detailnya seperti apa Lanjut tonton video ini sampai selesai Oke teman-teman Disini aku sudah menyiapkan Alatnya seperti biasa Mesin Penang, penang putih Penangnya nanti agak beda sama kainnya Karena emang buat tutorial jadi biar kelihatan Disini aku sudah menyiapkan kainnya Ini nanti buat contoh Sudut 90 tambah 45 135 derajat ini Ada 2 135 derajat Yang ini 90 derajat Yang ini 90 derajat Yang ini 45 derajat Nanti kita ambil yang sininya Kainnya 2 lembar 2 lembar Yang satu sudah dilapisin kain keras ya Biar agak kaku karena ini kain kartun Terus ada gunting biasa Terus penang yang buat mancing Penangnya yang beda warna Biar Biar kelihatan Oke kita mulai aja Cara memancing Sudut Biar Menjahitnya mudah Ketika udah mau nyampe sudut Nah ini belum nyampe Karena tadi kan Disini Segini ya Kalau segini Nah ini lebih kan Berarti belum nyampe Nah terus Setelah satu kali langkah lagi Kan dia Satu kali langkah lagi Kita ambil benang Double 2 Nanti biar Kalau ditarik Itu Tidak putus ya Terus dibuka lapisannya Kita Taruh benang ini Nempel jarum Terus Kita majuin satu langkah Nah ini kan Nah ini kan Ngunci dia Ngunci jarum ya Nih Ngunci jarum Kita geser kesini Ya Nah kita lanjut Lanjut ke Piluk ke arah Yang selanjutnya Kesini ya Nanti ketika Ketemu sudut lagi Nah ini kan kurang satu langkah Kita pakai penang lagi Dua Terus Kita selipkan Kita ambil satu langkah Jalan manual ya Jalannya manual Satu langkah Nah ini ketika udah ngait Sama jarumnya Kita masukin kesini Baru kita lanjut Beluk Ke arah berikutnya Nah Ini ya Yang Di sudut-sudutnya ini Kita gunting Tapi Jangan terlalu mempet Jangan sampai Benangnya itu putus Jangan sampai putus Nah Fungsinya apa Digunting nanti Ketika ditarik Itu dia Tidak menggumpal Terlalu Banyak Di sudutnya Jadi enak Ini ya Pas kita balik Kayak gini ya Pas kita balik Kayak gini Nah Ini Nggak perlu Ditusuk-tusuk Gitu Tinggal tarik aja Sudut udah Sudut udah Langsung keluar Nah Fungsinya Terus Bikin saku Bikin kerah Ini teknik ini Sangat membantu Setelah Kita pancing Kita tindes ya Kenangnya Kenangnya lepas Guys Sabar Nah Nah Ini kalau kerah Biasanya Ditintes Kayaknya Bikin Hai eh ya langsung nyudut lancip nah oke sekarang kita coba ini sebenarnya kalau udah jadi kayak gini ini bisa dilepas ya ini bisa dilepas ditarik ini udah oke yang ini enggak usah dilepas dulu karena mau difoto buat thumbnail biar enggak lupa kita coba sudut yang lebih kecil sudut 90 berencet Bismillahirrahmanirrahim lepas lagi belum masuk guys ya nah ini satu langkah lagi kita kasih benang kita double ya kalau satu ada yang ditarik tuh putus kalau putus kita ngulangin lagi kan kita masukin ke sini ya ini udah masuk ke jarum jalan nah jangan lupa ujungnya kita buang biar dia nanti kalau pas ditarik tipis ya tapi jangan sampai ke gunting jahitannya langsung kita balik ini kalau kayak gini kan biasanya ditusuk-tusuk susah ini tinggal tarik set langsung ketemu sudutnya lancip langsung ya kan kalau udah kalau udah lancip kayak gini ini tinggal di tindes satu lagi nih sudutnya ya langsung oke ya tidak perlu repot-repot ditusuk-tusuk sekarang kita coba sekali lagi karena kalau kerah itu sudutnya lebih kecil dari 90 derajat nanti kita coba lagi ini berarti ini sekitar 45 derajat nanti separuhnya yang tadi Bismillahirrahmanirrahim apakah akan berhasil di sudut yang kecil kita coba aja teman-teman kita coba aja teman-teman kita coba aja teman-teman kamibooks-kriong kami Oke kita masukkan airnya ya Sampai jumpa Sepertinya kurang yakin ini kita ulangin ya Sabar Sabar Ya udah kekunci Daripada udah nyampe Udah nyampe ujung baru ngulangin Sulit Kalau gak yakin Kita yakinin dulu guys Seperti biasa ujungnya Kita hilangkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita tarik Hasilnya kayak apa Ini kalau Kalau narik kayak gini Usahakan tuh Tuh kurang kecil guys Karena sudutnya kecil Jadi guntingnya Kurang mepet Kayak gini Kita coba lagi Ya Kan Ya Kalau guntingnya kurang mepet Kayak gitu Jadi Bendul Sudah jadi ya Sudah keluar ujungnya Kita tindas Nah Tricknya kayak gini Kalau dikerah Kalau pakai kayak gini Itu nanti kerah kanan kiri Bentuknya sudah sama Tapi kalau Ditusuk Kadang Gede sebelah Kelihatannya jadi kurang rajin Kita tindas aja Ya Jadinya kayak gini Oke Semoga Bisa dipahami Belajar bareng-bareng Kalau ada yang kurang jelas Silahkan komen Jangan lupa di support Di subscribe Dan Di share Terima kasih Sudah menonton Semoga Harimu menyenangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax